Kondisi dompet gimana? Tetap aman terkendali kan? Di video kali ini saya akan membedah sebuah film action keren yang berjudul Shaolin Conjuring Demons Film ini diri torren Sang Ping dan Tse Miu Film ini berkisah tentang seorang murid Shaolin yang ditugaskan untuk menghentikan iblis raksa yang akan lahir ke dunia karena seluruh makhluk hidup akan jatuh ke dalam api penyucian yang beku Hui Hai seorang murid Shaolin memulai perjalanan ditemani kekasih masa kecilnya Ling Su untuk menemukan naga Buddha yang dapat menaklukkan dan memusnahkan iblis Tetapi sebelum kita lanjut ke bedah filmnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar sobat semua tidak ketinggalan film-film keren lainnya Film ini diawali dengan seorang pemuda bernama Hui Hai yaitu seorang murid Shaolin yang dari kecil sudah mengabdi untuk menjadi seorang biksu di Shaolin Hui Hai mempunyai seorang teman masa kecil yang telasnya Ling Su sudah sangat menyukai Hui Hai Ling Su terus mencari dan mengejar Hui Hai untuk mengungkapkan perasaan cintanya tetapi Hui Hai yang sudah menjadi seorang biksu terus menghindar dan bersembunyi karena sebagai seorang biksu Hui Hai tidak ingin melanggar perintah Buddha yang dimana seorang biksu tidak boleh mempunyai hubungan cinta maupun menikah di tempat lain dimana sebuah kota kerajaan yang dijaga oleh kerajaan itu agar Raja Iblis Rakhasa bisa terlahir dan menguasai dunia menguasai marathon ! ries! serätes dan dia! Sebełe shop, orang putera! ke Slide! Kepala biara yang suka tidur sekaligus gurunya Hui Hai di Saulin mendapat penglihatan di dalam mimpinya bahwa iblis jahat akan segera lahir dan kota kerajaan sudah jatuh di tangan iblis dan pohon iblis sudah ditanam yang akan dapat menimbulkan bencana besar untuk dunia di dalam penglihatannya ia juga diperintahkan untuk mencari arhat Chianglong yaitu seekor naga Buddha yang bisa untuk membasmi iblis kepala biara menugaskan dan meminta Hui Hai untuk untuk mencari arhat Chianglong naga Buddha tetapi keberadaan arhat hanya menikus yaitu Yaudao tetapi Yaudao yang telah menjadi murid dan mengikuti Buddha telah berubah karena sikap sebelumannya dan perbuatan jahatnya ia dihukum terperangkap sudah 20 tahun di gunung jisuh hui naga tetapi perjalanan untuk menanglukkan iblis kali ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan oleh Hui Hai di kota kerajaan tempat dimana guru kerajaan dirasuki iblis juga memerintahkan dan mengutus seseorang untuk membunuh Hui Hai murid Shaolin Hai sosok hui terpisah dari Hui Hai Hui Hai yang sudah menjadi seorang biksu selalu menjelaskan bahwa ia tidak bisa memiliki hubungan antara pria dan wanita sehingga ia melarang lingsu untuk tidak terus mengikutinya tetapi lingsu tetap saja selalu di tengah perjalanan kelompok Suleman tikus yang ditugaskan untuk membunuh Hui Hai rupanya terlebih dahulu bertemu dengan lingsu mereka mencoba menghentikan lingsu di perjalanan dengan maksud ingin membunuhnya tetapi sial hutan sehingga memilih untuk mengikuti perintah lingsu supaya berpura-pura agar ia menjadi korban kejahatan agar Hui Hai menolongnya saya juga berparkan kita tunggu dari yakinkah kita tunggu dari memilih dan Ini nantara kita besar sem arti atau yang war một Tidak bisa mencari Yaudao, dan akhirnya dia tiba di sebuah tempat di mana Yaudao tinggal. Ia pun akhirnya berhasil bertemu dengan taman gurunya, yaitu Yaudao. Sikap siluman Yaudao yang belum berubah mencoba merayu hui hai, agar ia meninggalkan biksunya untuk bergabung di kelompok siluman tikusnya. Yaudao yang terus mencoba meyakinkan hui hai, meminta dia untuk menikahi putri angkatnya hui hai. Yaudao yang akan membawanya kepada Arhat Sang Naga, akhirnya hui hai pun meminum anggur pemberian putri angkatnya itu, hui hai pun di kelompok siluman tikus yang akan membunuhnya. Mereka masih tetepuk itu yang tidak mencari akan membunuhnya malah. Yaudah, kamu berbahan dengan dengan pahala yang seperti ini? Bepukannya yang terlalu banyak-bahan untuk mencari kira-bahan yang lebih banyak-bahan kamu? Bukan berkini yang lebih banyak-bahan kamu, hanya mau berkongi-bahan kamu berkongi ke kita libre. Bukan kamu dapat membawanya merindah ini membunuh kamu untuk berkongi ke tempat yang lebih baik. Seluruh kelompok siluman tikus dirasuki oleh iblis dan menyerang Hui Hai, Ling Su, dan Taman Gurunya. Terima kasih telah menonton! Seluruh kelompok siluman tikus termasuk Yao Dao juga akhirnya tewas. Tetapi sebelum Yao Dao tewas, ia sempat memberitahukan kepada Hui Hai tempat di mana keberadaan Arhat Sang Naga. Hui Hai dan Ling Su pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemukan Arhat Sang Naga. Mereka berdua pun sampai di suatu tempat di kami luka cedera saat diserang oleh para siluman tikus. Mereka berdua pun beristirahat di suatu tempat. Mereka berdoa pun sampai di suatu tempat. Mereka berdoa pun sampai di suatu tempat. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax